Terima kasih. sudah 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 ada yang masuk sudah ada sudah ada sudah ada sudah ada itu sore kan HP halo tinggal yang misalnya yang dibuka itu ya 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 yang saya mau pertanyaan terakhir terima kasih belum ada yang masuk kembali baru sudah masuk selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 yang pertama pola asum auto ketadian jadi pola asum yang membatasi dan memhukum orang tua untuk mengikuti arah mereka dan menghargai percayaan sepatu sana orang tua auto ketadian adalah membatasi dan membatasi percayaan total auto ketadian ini yang bisa dikenal oleh orang tua ya jadi tidak ada tapi-tapi kalau orang tua dan ketahuan seperti itu anak-anak sensitif itu pola asum auto ketadian kemudian ada auto ketahuan atau demokrasi jadi anak didorong untuk bisa mandiri tapi tetap meletakkan batas serta-serta dan menggali awasnya mereka tetap mengawaskan walaupun ada dialog, ada komunikasi karena disini sebutnya ada perputaran serbal yang masih diisinkan dari orang tua menunjukkan keamanan serta masing-masing mereka komunikasi kalau misalnya ada anak mau melanjutkan sekolah gitu ya anak boleh, anak bertanya kamu mau melanjutkan atau niatnya apa misalnya ada pilihan X-School, anak bertanya kamu mau itu X-School apa itu masyarakat komunikasi, anak boleh menyampaikan kedapatnya dan itu disanggai kalau orang tua tapi tetap ada batas batas dan sedari kemudian ada pola asum sebagai grade school atau di apa namanya bisa diperkatakan kemudian pengabayaan itu yang memadakan jadi sama misalnya tidak apa namanya tidak ada jadi terserahkan mau berbuat apa jadi disini orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak-anak tidak mengurusin, tidak mengerasu di dalam kehidupan contohnya misalnya seperti yang terjadi anak-anak yang suka namanya di jalan langsung disanggungkan di jalan misalnya di kirihan jadi orang tua yang itu sama sekali tidak berperan dalam menghidupan anaknya kemudian ada pola asum ini ya merupakan oleh pola asum dimana orang tua terlibat dengan anak-anak mereka namun hanya memberikan sekitar asam karena mereka biasanya bisa-bisa menyebutnya perlisif yang kesempatan hanya timbulin lagi dimasukkan handphone ya udah besok dibelikin jadi tidak ada penjelasan kenapa? butuh handphone terus bagaimana caranya perolong handphone itu bisa kalau orang tua yang orang tua yang mati dia ada apa namanya kompetitas orang tua berjalan bagaimana caranya yang berjudul dari kemudian di sini pola asum secara umum dimenai oleh responsiveness atau jenanding atau penumpulan responsiveness kemudian terima kasih ini berkaitan dengan bagaimana orang tua memperlakukan anak dan kalau di sini berkaitan dengan tutupan biasanya ada orang tua yang punya keinginan anaknya maunya seperti apa tapi kalau untuk melaksudnya positif berkaitan tutupan ini Anda memang dituntut bisa sesuai dengan norma-norma yang berlaku jadi apa yang dilakukan itu sudah jelas berkaitan dengan norma-norma dan lain-lain yang berlaku nah ini generasi yang tadi saya jatuhkan generasi alpha ada lima generasi selama perang dunia kedua yang pertama baby boomers atau yang lahir di tahun 1946 sampai 1964 orang ini termasuk baby boomer ya lahir di tahun 1996 sampai 1964 jadi waktu perang dunia kedua itu banyak terjadi kematian gitu ya sehingga kita setelah perang dunia itu karena disebut baby boomers kemudian GX yang lahir tahun 1965 sampai 1980 kemudian GY ini udah mulai apa ya tahun 90 sekembangan perkembangan game one girls udah mulai meningkat, jadi sudah mulai ada teknologi-teknologi walaupun masih dalam pengembangan sesuai dengan zamannya kemudian ada BNI yang melahir tahun 1981-1994 saya termasuk BNI di antara tahun 1981-1994 di TNI itu juga mulai melahir sudah mulai teknologi itu sudah mulai sangat menikmati walaupun belum semua hal itu beralih menjadi teknologi tapi pada saat ini teknologi sudah mulai digunakan dalam kerjuan jadi sudah mulai ada perkembangan diilmuan itu sudah mulai besar jadi ada komputer, walaupun komputernya masih sedikit lama belum seperti sekarang laptop, 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 handphone dulu itu sudah ada teknologi tapi bentuknya masih belum seperti sekarang kemudian Gen Z lahir tahun 1995-2010 di Gen Z ini teknologi sudah mulai sudah masuk ke dalam kehidupan sudah mulai digunakan di setiap apa namanya kehidupan dan kemudian Gen Alpha ini waris 2011 hari 25 generasi utup ini ya karena itu masih diperlengkauan jadi memang yang anak-anak temui itu semua serba digital sampai pembelajaran pun sudah mulai menggunakan teknologi digital tidak seperti dulu misalnya kegiatan di sekolah minimal itu kegiatan aktivitas melipatkan tas, gambar dan sebagainya sekarang LCD itu sudah harus ada di sekolah kemudian anak-anak juga yang masih umur 10 tahun sudah mulai membedakan smartphone walaupun belum bisa membaca tapi sudah bisa klik-klik gitu ya padahal kalau misalnya akhirnya yang terbuka dan lain-lain nah ini yang perlu diwasa bagaimana kita sebagai pendidik memilih pola asu untuk anak generasi Alpha ini ini ya generasi Alpha adalah generasi yang sudah terakhir sudah bergantian dengan teknologi jadi anak-anak yang tumbuh bergantian smartphone dan iPad di tangan kalau menurut Mark McClendon kita masuk di era digital apa itu era digital? era digital adalah suatu kondisi atau zaman dimana seluruh kegiatan yang menurut publik sudah bisa diperlukan dengan adanya teknologi yang serta canggih jadi semua serba praktis mau beli obat mau makan sekarang sudah tidak harus keluar tinggal mencet work food, grab food maksim dan yang sebagainya makanan sudah ada di depan hidup kita mau ke dokter juga sekarang ada kalodo beberapa kali saya saya ingin menggunakan aplikasi kalau lupa kalau ada lupa atau misalnya ada kejalan apa itu tinggal di tinggal di cek ke dokternya nanti ke dokternya 200% dan juga sekarang tinggal buka sofi dengan apa tokopedia jadi harus keluar ke mall atau keluar ke toko dan sekarang akhirnya toko-toko harus memutar saat ini bagaimana asalnya kita bisa menjual sesuai dengan target sama dengan yang aget di selanjutnya nah ini kalau di jepang sudah masuk di masa era sosiality 5.0 jadi gimana mengkologi teknologi menjadi beratian dari manusia jadi kalau di jepang itu sudah beberapa beberapa pengenjangan sudah dilakukan oleh manusia jadi kayak from office itu dibuat sama robot tapi robotnya bentuknya sama seperti manusia serem ya gimana itu kalau di jalan terus itu muncul gantung gak ada yang robot udah banyak film-filmnya gitu ya kita berdampingan sama robot berdampingan sama makhluk luar angkasa gitu ya karena itu gambarnya sudah seperti itu saking-sakingan teknologi jadi disini sosiality 5.0 itu memanusiakan manusia dengan teknologi jadi teknologi itu memang digunakan sebermanfaat mungkin bagi kehidupan manusia gambar apa ini uangannya di mana main gadget bermain sendiri seperti ini gambaran luar data bagaimana hal ini apa yang akan terjadi kalau seperti ini itu akan merawat terhadap karena apa oh iya orang Tuhan tadi mau terima kasih Terima kasih. 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 saya akan lebih dari guajan ia pakai tablet walaupun di situ dia bisa cari apapun tinggal pencet Google tapi akhirnya baru ke matanya ya masih 4 tahun akhirnya karena berada kacamata grafisinya jadi terbatas bersawaraga bebas di utama atau semuanya ini yang perlu diwaspadai bahagiannya apa namanya dalam penggunaan gadget merusak mata sehingga karena matanya matanya bermasalah harus menggunakan kacamata grafisinya jadi terbatas akhirnya bermasalah dengan perkembangan kesehatannya karena otoritasannya banyak bergerak kemudian sosialnya juga tidak bermasalah karena mata sudah sempat nonton di Facebook atau di Youtube yang sepertinya tentang ini sudah menaruh orang matanya sendiri yang ini sudah menaruh kacamata jadi kalau melihat orang itu tidak jelas sumpahnya atau lihat kemadangan tidak jelas kalau misalnya di kelas ini lihat agak jauh sedikit jaraknya itu tidak bisa jelas kelihatan itu ini menambah semua perkembangan jadinya karena perkembangan itu kan politik integratif ya menyeluruh gitu dan salah satu yang terganggu bisa melalui yang lain kemudian yang berdua, child abuse child abuse ini perasaan terhadap anak jadi yang tadi saya bilang anak-anak tidak tahu apa yang dia share dia foto, dia posting ada orang bisa suruh misalnya foto kamu pakai sekian lain aja misalnya dia foto, dia posting anak-anak tidak tahu makanya perusahaan pengawasan dari orang tua jika anak-anak menggunakan gadget kemudian yang ketiga, permasalahan kesehatan sama juga dengan permasalahan terbang anak-anak mengerti kesehatan jadi keempat, permasalahan hukum kadang-kadang anak tidak tahu kalau apa yang dia lakukan itu masalah dengan hukum karena sekarang belum paham dia yang memaham betul dunia mayat dia posting atau misalnya dia komen sesuatu atau buat konten yang akhirnya menyibu pilihan lain padahal yang membuat adalah anak-anak atau misalnya dia bongkar website apa gitu ya akhirnya dilakorkan kekumpulian atau misalnya juga yang paling sering kasus yang terjadi itu pengiliman foto-foto yang dilakukan secara bergerak karena tidak salah kemudian ada faktanya kalau orang-orang yang tidak akan menjawab ini pola kasus seperti apa yang lepas yang pertama memperhatikan tahapan perkembangan kebutuhan minat dan bahan anak jadi lihat tahapan perkembangan kelihatan kebutuhannya kelihatan minat dan bahan anak kemudian mendapatkan kemudian mendapatkan anak saat bermain jadi waktu anak bermain walaupun itu sudah di certified outside sudah di sudah di apa namanya filter dan lain sebagainya tapi yang bikin konten karena konten-konten tersebut lebih pintar daripada orang dua maksudnya disini jadi dia bisa bikin konten sedikit yang rupa yang untuk anak-anak padahal isinya bukan untuk anak-anak bikin kartu tapi isinya bukan untuk anak-anak dan itu perlu jadi reward Friday jadi harus selalu dalam pengawasan tidak menjadi targeted sebagai solusi atau reward sering banget ibu-ibu biasanya atau gak akan barian kalau gak nangis dikasih dikasih dikasihnya dia dia ngomong gitu aja dia jangan gitu kemarin saya ngobrol atau orang yang ngobrol sama saya anak ini sering lihat gitu oke kemudian sekarang masih kuas di SD bahasanya udah dia banyak tahu dari sampai hal-hal yang sebenarnya maksudnya seperti masalah dan lain sebagainya itu dia jelaskan dan baik dan waktu itu dia padahal kuas di SD saya kalau dari raja mata saya anak itu bukan apa namanya perlu diakses kalau raja mata saya karena ketika dia melihat youtube itu tidak tidak begini dan kita tidak tahu dia lupa apa disitu informasi itu dia serap bulat-bulat dan tidak ada komunikasi luar sehingga tidak bisa misalnya ada sesuatu yang ingin 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 tanya pada orang lain ada misalnya di youtube terus dia aja di youtube dia jawab jadi perlu perlu bidang ini perlu ada teman dia untuk diskusi juga setelah dia menonton youtube itu kemudian menggunakan error lain untuk menghemat kuota karena ada buka apa jadi untuk menghemat kuota di youtube itu kan ada yang bisa di download jadi kita bisa pilih poten yang bisa ditolong jadi kuotanya tidak dilakukan itu ya kemudian membatasi waktu domain visit maksimum wajah sehari nah yang terakhir ini menggunakan adversity motion apa kemarin ada teman saya sekolah dari balik ibu madri bilang generasi generasi apa itu ibu warnanya merah susah sedikit dikasih tantangan sedikit di sekolah-sekolah masih ada dua yang di dalam sekolah kalau ibunya masih untuk kesiapan sekolah tapi berkaitan dengan sosial emosional, bagaimana mereka bisa mandiri, disiplin, bertanggung jawab bukan cuma membaca, menulis begitu, jadi ada kesimpulannya adalah kesehatan ketahanan malangan jadi kesehatan seorang itu kuat atau tidak sih tempat dengan berbagai masalah cobaan maka perlu disiapkan itu karena tidak selamanya yang di depan itu semanis just sobel sobel kalau di makan asam enggak manis kan yang perlu disimulasi apa adalah yang pertama self-confident atau kepercayaan diri jadi anak-anak itu diri apa namanya diri di tempat percaya dirinya kemudian ada semangat untuk mencoba duit main guest jadi jangan apa-apa berlaku sama orang tua karena kebanyakan di sekolah ibunya di dalam kelas kemudian ada komitmen komitmen konsisten dan konsekuensi dari sini berdaikan dengan disiplin disiplin itu bukan hanya takat waktu bukan hanya takat turang tapi juga berdaikan dengan komitmen komitmen terhadap tugas komitmen terhadap kesempatan kemudian konsisten melaksanakan tugas tersebut dan konsekuensi terima kasih berarti maka tidak selamanya misalnya ibukoba dia selalu menang masih satu waktu ada dia kalah atau gagal ada 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 anak yang terbiasa dibantu terbiasa selalu tenang ketika menghadapi kesulitan kalahnya dia langsung depresi ada yang seperti itu jadi makanya disiapkan supaya tidak selamanya hidup ini makin kita tidak selamanya kita yang jadi pemerintah itu kemudian ada responsibilitas atau tanggung jawab sehingga pola langsung yang tepat adalah pola langsung auto pola langsung auto demokratis atau demokratis atau biologis jadi mengerong anak untuk mandiri namun tetap meletakkan batas-batas dan sedari atas tetap tidak melihat ada permukaan serbal atau komplikasi masih disiakan oleh orang tua untuk menunjukkan kesenanganan serta mengasuk anak-anak jadi masih ada komplikasi diskusi seperti itu apalagi anak-anak jaman sekarang kritis apa yang maksudnya ketika kita mengarang atau kita memberikan saran harus ada kenapa why why nya why dan how nya jadi mereka kritis kenapa sih harus begini kenapa sih harus begitu dan disitu orang tua bisa berdiskusi ada pertentukan terbang ada komplikasi karena memang di abad 21 ini yang paling penting adalah critical thinking communication creativity consultation ya collaboration jadi itu skill yang perlu dimiliki oleh anak-anak di abad 21 di 5.0 karena di youtube memang itu ini ya tadi otoratif atau pola asu biologis Ya, saya ada Mulisi Children learn What Children learn What they give Jika anak Dibesarkan dengan toleransi Ia belajar Menahan diri Jika anak Dibesarkan dengan dongah Ia belajar Percaya diri Jika anak Dibesarkan dengan ujian Ia belajar Menghargai Jika anak dibesarkan Dengan sebaik-baiknya Perlakuan Ia belajar Keadilan Jika anak Dibesarkan dengan Keras aman Ia belajar Menghargai kepercayaan Jika anak Dibesarkan dengan hukuman Ia belajar Menenangi dirinya Jika anak Dibesarkan dengan Kesisan Dan Persahabatan Ia belajar Menghargai Perlukan diibat Dalam kehidupan Jadi Pendidik itu Sama seperti Ketika Ber Cermin Apa yang Kita Lampakan Itu akan Bercermin Dibatukan oleh Cermin Terima kasih Terima kasih Bersama Dibatukan oleh Bersama Dibatukan oleh 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 yang bertanya ada yang bertanya karena informasi mereka mereka mau kenapa tidak boleh kenapa harus karena itu tadi mudahnya informasi dari informasi sebagainya tapi kok sekurang 67 memberikan pasifan agar kita masih digital tapi juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kita putuskan dan memberikan digital kepada anak saat itunya memberikan pengawasan disiplin konsisten komitmen maksimal selagi 2 jam dalam 1 hari penggunaan dan itu juga konsekuensinya komitmennya kalau sistemnya ada yang di orang tua jadi kita memegang anak memegang gadget tapi kita memegang gadget kayak jika anak-anak ibu bapak ibu pegang gadget anak main sendiri ada ruang bebas gadget di dalam rumah itu harus komitmen ibu dan ayah harus konsisten komitmen punya konsekuensi jadi ketika di rumah putuskan tidak memegang handphone sama sekali gitu makanya kalau ada yang menghubungi saya malam-malam kadang-kadang saya tidak respon sampai masih karena memang saya tidak memegang handphone sama sekali dan tidak pernah membawa pasir garam direpon di rumah karena sudah jadi pagi sampai sore saya di kampus dan itu sudah komitmen dengan suami kami sama-sama satu misi menjadi anak-anak jadi harus seperti itu kalau saya melengkap keluarga saya seperti jadi semuanya sama jadi kalau misalnya sudah menyebabkan satu model yang sama jangan beda misalnya si ayah permisif si ibu otoriter yang ada anak jadi bimu dan yang muncul ketika masa kuber akhirnya jadi anak yang mencari jadi diri cari-cari di luar jadi harus konsisten komitmen dan juga konsekuensi tadi bekerja sama bukan hanya dengan ayah misalnya kalau leluh ada pakek nenek itu sama-sama punya visi yang sama dalam pola asli jadi jangan bisa sendiri sama anak sama mudah menikasih tapi sama orang dikasih gitu kan maksudnya seperti itu jadi membuat anak juga bimu dan akhirnya dia jadi seorang yang memiliki jiwa yang seperti seluruh tadi ketika dia dikasih misalnya sama ibunya dia kembali ke omanya cari jalan lain karena ini berkaitan olah asli juga berkaitan dengan pengembangan karakter gitu bagaimana nanti karakter itu bisa terbentuk karena olah dari orang tua digital itu harus seperti itu kalau misalnya memang anak dibatasi juara berarti orang tua juga tidak boleh membentangkan gadget di rumah lakukan aktivitas yang lain untuk pengembangan asik-asik pengembangan yang lain misalnya main bareng main atau misalnya melipat baju sama-sama dan itu dilakukan sambil bermain misalnya ada sendok yang disitu warna waki ditaruh di tempat sesuai warna itu kan sambil anak membantu orang tua sambil dikembangkan aspek perkembangan kognitifnya motor yang halusnya dengan mencocokkan warna-warna yang sama motor yang halusnya karena yang ada koordinasi mata datangan disitu kemudian kalau sudah tergantungan tergantungan biasanya ke dokter langsung ke psikiater atau sepuluh karena kalau sudah tergantungan itu perlu terang itu di depan tapi kalau belum sampai tergantungan itu masih bisa dicegah dengan membiasakan untuk melakukan sama lain selain bermain dicegah tapi kalau saya itu sudah masuk di fase yang editif itu perlu dibawa ke dokter atau ke psikolog atau psikiater karena perlu terapi itu dan kalau sudah tergantungan biasanya ke hal-hal yang lain ada gerakan dalam motor yang terpengaruh karena tergantungan tergantungan itu perlu terapi yang seperti itu itu saja jawaban dari saya teraksi bersama itu yang semoga berapa baik terima kasih 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 Terima kasih. 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 slide-nya, boleh slide show enggak ya? Oke. Ibu, sambil dibuka saya bicara ya, De. Boleh di slide show kan di next PPT-nya? Itu enable editing-nya diklik dulu, De. Enable editing-nya diklik dulu. Itu ada tulisan enable editing kan, diklik dulu. Enable editing-nya diklik dulu, baru dia bisa di slide show. Halo, apa? Nah, itu ya, klik. Sudah diklik, baru di slide show. Sambil menunggu materi, saya ingin menyampaikan kepada Bapak semua bahwa disebut-sebut oleh Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan STEC RI, Bapak Nadiem Makarim. Boleh di slide show kan ya? Next slide. Next slide. Oke. pendidikan anti anti kekerasan pada antek berbasis neuroscience. Materi ini bisa bermanfaat untuk semua, tidak hanya di lembaga paut, tapi bisa dipakai untuk semua jenjang pendidikan. Menteri Pendidikan menyampaikan bahwa tiga dosa pendidikan yaitu adalah kekerasan, intoleran, sempurna kulih. Oleh karena itu, materi ini menjadi tepat kiranya untuk mewakili yang teman-teman ditakan terkait dengan pelecehan sesuai. Jadi saya lebih menyorotnya bagaimana tindakan kita memberikan sebuah pendidikan yang anti kekerasan dimana di dalamnya termasuk pelecehan seksual. Next. Untuk sebelum memulai dari materi ini, saya ingin memastikan dulu teman-teman semua dalam keadaan berbahagia. Pertanyaannya are you happy? Teman-teman happy semua? Happy menjadi penting untuk otak kita menerima materi. Kalau sudah happy, maka pertanyaannya are you ready untuk menerima materi ini? Halo teman-teman, are you ready? Ready ya, Alhamdulillah. Ready itu ditunjukkan dengan penglihatannya, pendengarannya, pikirannya memang berpusat menuju kepada materi. Kalau tidak menjadi tidak bermaksud. Bapak sekalian, materi ini berbasis neuroscience. Jadi, teman-teman yang smart yang nanti bisa mengikuti. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya semua yang hadir sudah ready, sudah happy untuk memastikan dirinya siap di dalam materi ini. pertama adalah kita perlu menyepakati dulu apa sih definisi pendidikan di dalam konteks neuroscience. Oke, kita next. Di dalam konteks neuroscience, boleh next. Di dalam konteks neuroscience, pendidikan tersebut bukan hanya konten. Kontennya memang betul. Kita memberikan knowledge, pengetahuan, memberikan skill, keterampilan, memberikan value, belief, dan juga habit. Jadi, seseorang dibangun melalui pendidikan, habitnya. Cara berbikin, cara berbicara, dan itu ada hubungannya dengan memori seseorang. terkait dengan itu, menurut neuroscience, pendidikan itu adalah ketika sebuah aktivitas kita berikan kepada manusia, kemudian terjadi pada anak baru lahir, itu pendidikan sudah dimulai, dimana kemudian mielinnya menjadi menebal dan terjadi sinap. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan menurut neuroscience itu adalah dimana kita membangun sel otak. Kalau pada anak usia ini, termasuk membangun mielin, membangun sinap, kalau dia sudah remaja atau sudah tidak berkembang jumlah sel otaknya lagi, berarti terhubungnya satu sel otak dengan sel otak lain. Nah, lalu knowledge, skill, value, dan belief, dan habit ini kita masukkan ke dalam memori anak. Next, maka teman-teman sekalian, otak kita yang seperti di gambar berikut ini, boleh next ya. Nah, yang tidak lebih dari dua kelapak tangan kita, begitu lahir ke dunia, next, begitu lahir ke dunia, ada bagian-bagian yang sudah siap di-stimulasi. Boleh next ya. Ada bagian yang siap di-stimulasi. Bagian-bagian itulah yang nanti tergantung bagaimana kita men-stimulasinya. Sekarang bagaimana dia sampai ke otak dari yang diberikan melalui pendidikan. Misal teman-teman memberikan satu materi pendidikan. Bagaimana sampai ke otak? kita lihat gambar berikut ini. Ini ada gambar saraf pusat dan saraf tepi. Boleh next ya. Saraf pusat dan saraf tepi. Ketika manusia mendengar, melihat, menyentuh, mengalami, menonton, semua itu diterima oleh saraf tepi, dikirimlah ke saraf pusat. Saraf pusat ada di otak kita. Oke. Maka next, maka ketika kita memberikan stimulasi, terjadilah sambungan sel otak. Next, terjadilah penebalan pielin. Oke, next ya. penebalan pielin ini tergantung berapa banyak kita memberikan kepada anak stimulasi yang didengar, dilihat. Oke. Maka, kalau teman-teman lihat di sini, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang disentuh, apa yang dialami, dia akan tersimpan di memori. Mulai dari working memori, short-term memori, sampai nanti dia menjadi long-term memori. Next. Oke, perhatikan ya, ini benar-benar yang smart nih, bisa mengikuti. Next. Maka, nanti dia akan disimpan. Disimpan di dalam otak kita. maka stimulus tersebut baru akan disimpan oleh otak kita kalau diproses di mielin dan sinapadi. Dan next. Next dulu. Oke, next. Nah, bagaimana dia bisa tersimpan tergantung berapa banyak kita memberikan multi metode. Jadi, kalau kita mau memberikan cuman ngomong aja, nah itu belum bisa diproses. Tapi kalau bicara, tindakan, lagu, gerakan, nanti disimpan di dalam otak kita. Akhirnya, kita bisa menyimpulkan pendidikan menurut neuroscience membangun gelin dan sinap pada otak kita. Di mana kemudian kontennya adalah knowledge, skill, value to believe dan habit. Sehingga ketika manusia bertindak tergantung memorinya. Tergantung memorinya. Memorinya isinya antara kepala saya dengan kepala teman-teman semua, dengan kepala ayah, bunda, teman-teman itu bisa berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung yang masuk ke dalam memori. pendidikan adalah bagaimana kita memberikan memori pada anak-anak kita. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Maka, itu sudah pendidikan. Sekarang, apa itu kekerasan? Next. Apa itu kekerasan? kekerasan itu bentuknya bisa fisik, bisa fisikis, bisa seksual, bisa pelecehan, bisa penelantaran, bisa cyberbullying. Next. Nanti teman-teman next ya, teman-teman bisa baca di sini apa saja next aja yang termasuk ke dalam kekerasan, termasuklah pelecehan seksual, termasuk mengabaikan anak, kalau anak bicara, tidak memberimakan pada waktunya, itu semua kekerasan. Nah, yang teman-teman ingin pintakan sama buddol terkait dengan kekerasan seksual, pendekatannya sama, hanya kontennya yang nanti berbeda. Oke, lalu kalau anak mengalami kekerasan, apa dampaknya? Next. dampaknya bisa secara fisik. Oke, Dampaknya bisa secara fisik. Misal, kalau dia diperkosa secara fisik, nanti ada vaginanya terluka, dia tidak perawan lagi, atau tubuhnya mengalami kesakitan. Tapi ada yang tidak terlihat oleh mata kita, yaitu yang non-fisik. dimana kemudian tersimpan di memori. Oke, yang diperkosa dengan yang memperkosa itu sama-sama punya memorinya. Oke, nah, teman-teman sekalian, dampak yang berbahaya itu karena dia tersimpan di memori. Itulah sebabnya para pelaku-pelaku pelajaran seksual, dia pernah mengalami, pernah mendengar, pernah menonton, menonton, sehingga dia melakukan. Teman-teman sekalian, Tuhan menciptakan otak teman-teman itu dengan luar biasa. Kalau teman-teman mendatkan katanya mendengar, yang berbau pornografi, teman-teman telah menodai memorinya, sehingga memori itu tersimpan terus di dalam otak kita. Dan akibatnya para korban menjadi para pelaku. Next. Karena dia mengalami atau yang dia tonton dia lakukan. Untuk itulah semua yang kemudian berbau kekerasan itu akan menyebabkan jantung kita berdetak kencang, darah kita mengalir cepat, nafas kita mengalir cepat, kita stres, kita pengen ke belakang, semua itu bikin tidak nyaman. artinya kalau orang sedang tidak nyaman, bagaimana mungkin dia bisa belajar, bagaimana mungkin dia bisa tenang. Berarti kekerasan itu berdampak kepada dunia pendidikan, tidak berhasilnya pendidikan, karena dalam keadaan anaknya tidak tenang. Next. Apalagi dampak berikutnya. Next ya. dampak berikutnya, kalau dia mengalami kekerasan, maka dia stres keluar kortisol. Dan meskipun dia sudah tidak mengalami kekerasan, termasuk tadi seksual, itu semua menghantui dia. Sehingga meskipun telah selesai, tidak ada orangnya, bahkan orang yang melakukan pelecehan seksual itu meninggal dunia, tapi buat si korban itu ada di kepalanya. Oke, Dan gambar ini nanti teman-teman baca. Dan ini bersifat long term efek traumatik. artinya sampai kapanpun ada di kepalanya. Karena itulah menjadi dosa besar kita bersama. Kalau memori yang diterima anak salah, bahkan berbahaya. Sekali lagi. Lagi long term efek inilah, meskipun orang yang melakukan kekerasan sudah meninggal dunia, tetapi efeknya ada. Karena dia ada di dalam memori. Next. Kita next. Sekarang kita lihat siapa pelaku kekerasan. Next. Pelaku kekerasan itu bisa orang yang sebenarnya harusnya melindungi. Siapa dia? Orang tua sendiri. Ingat ya. makanya anak-anak yang kita didik memang menghormati orang tuanya, tetapi dia bisa menolak sesuatu yang tidak diizinkan baik oleh adat, peraturan, apalagi agama. Guru, ustad, apalagi, pendeta, apalagi, semua yang di dalam kehidupan sehari-hari menjadi orang yang dihormati anak, bisa melakukan pelecehan seksual. Saya menangani seorang anak kelas 3 SD diperkosa beberapa kali oleh ustadznya. Dan ketika ditanya kepada anak itu, dengerin jawabannya. Anak itu bilang, katanya kita harus menghormati, harus taat, harus mematuhi orang tua dan para ulama, ustad, pengajian kita. Sedih enggak, teman-teman? Oke. Berarti kalau begitu, pendidikan harus menyiapkan anak untuk critical thinking. berpikir kritis dan hidup bertujuan dan berani menyatakan tidak dan menolak meskipun orang yang menekan kita itu sebenarnya lebih tinggi dan lebih terhormat dari kita. Oke. Nah, itulah sebabnya. Kejadian-kejadian mahasiswi dilecehkan oleh dekan, oleh ketua jurusan, oleh dosen pemimpin. Karena waktu kecil tidak kita didik critical thinkingnya dan kemampuan untuk menolak. Sekarang siapa lagi perilaku kekerasan itu? Orang lain, tetangga. Dan ternyata perilaku pelaku kekerasan itu juga temannya anak tersebut. Oke, Nah, ya. Dalam sebuah penelitian terhadap 452 anak laki-laki di kelas 4 sampai 6, ternyata yang melakukan kekerasan itu anaknya berkembang dengan baik berkembang lainnya. Dia percaya diri, dia menjadi pemimpin, dia pintar, dia supel. Tapi karena kita tidak holistik dalam mendidik anak ini, akibatnya dia menjadi pelaku kekerasan bullying teman-teman. Next. Video ini adalah video yang real. Next ya. Next aja. Dimana seorang anak di next aja. Oke, kelihatan seorang anak usia ini next aja. Seorang anak usia ini melakukan hubungan badan seperti suami istri. Kalau begitu sekarang pertanyaannya kenapa anak melakukan kekerasan? Kenapa ada anak kemudian memperkosa temannya? Pertanyaannya kenapa ada anak mau diperkosa? Bukankah menurut ayat Al-Quran semua manusia diciptakan sebaik-baiknya? Next. Next ya. Oke. Karena pengalaman anak tersebut sejak kandingan. Next. Ini bisa dilihat di YouTube next ya. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube. Apa yang dialami oleh ibu? Apa yang ditonton oleh ibu? Apa yang didengar oleh ibu akan masuk ke dalam prenatal memori? Jadi memori itu sudah bisa menyimpan sejak janin. Karena itulah ibu hamil tidak boleh mengalami kekerasan. Karena itu membuat anaknya nanti menyimpan memori kekerasan. Ibu hamil dilarang menonton film or no. Karena itu disimpan di otak anaknya. Next. Begitu anak lahir ke dunia sejak kelahirannya sejak hari pertamanya maka ada yang di dalam otaknya bernama sel mirror neuron. Apa itu sel mirror neuron? Mirror cermin neuron sel otak. Dia akan mencontoh apa yang dia lihat. Berarti tidak ada anak yang diprogram Tuhan untuk menjadi pelaku pelecehan sesual. Sebaliknya anak itu juga bisa menjaga dirinya untuk tidak dilecehkan. Lihatlah film berikut ini. Untuk meyakinkan kita next ya. Untuk meyakinkan kita bahwa apa yang dilakukan anak dicontoh. Kita tidak bermaksud membuat anak itu mencontoh. Tapi menurut neuroscience otaknya akan mencontoh. Maka kalau ibu bapaknya buang sampah sembarangan anaknya buang sampah sembarangan kalau ibu bapaknya teriak anaknya teriak. Contoh yang paling ngeri itu adalah yang ditonton anak-anak kita di gadgetnya film Tom and Jerry di mana selalu ada pembulian. Jadi bukan hanya yang dilihat. Bukan dilihat langsung saja. Tapi kalau anak itu melihat kebaikan contoh-contoh model-model teladan-teladan maka anak itu akan menjadikan dindinya seperti yang dia lihat. Next. Itulah sebabnya seorang guru paut next ya seorang guru paut tidak bisa mendidik anak untuk yang tidak dia lakukan. makanya di dalam akuran disebut kabur maktan indallah antakulu malataf alu besar murka Allah bagi orang yang berkata tapi tidak berkata. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Kenapa anak melakukan kekerasan? Karena dia melihat mendengar mengalami merasakan menonton sehingga masuk ke dalam otaknya. Disimpanlah di memorinya dan kemudian dia melakukan seperti yang dia tonton. Itulah sebabnya mahasiswa itu atau kita semua penting bagi kita mengisi otak kita dengan hal yang baik-baik. Oke, yang berikutnya. Kenapa anak melakukan kekerasan? Karena dapat salah pengasuhan. Ini dia kesalahan pengasuhan. Kesalahan pengasuhan inilah yang menyebabkan anak-anak melakukan bullying, melakukan pelecehan seksual. Kurangnya kehangatan dalam keluarga. Sikap yang membiarkan. Misalnya menganggap masih kecil ini. Tidak apa-apa. Siapa bilang tidak apa-apa anak TK saja bisa? Anak SD kelas 1 saja bisa? Jadi, sikap yang membiarkan toleransi terhadap kekerasan membuat anak itu akan melakukan kekerasan. Tapi sebaliknya menggunakan hukuman fisik, melakukan direct teaching, menyalahkan, melarang, memerintah, memarahi, mendrilling. Itu juga menyebabkan anak tidak belajar tentang bagaimana berteman dengan teman yang lain. Gaya pengasuhan inilah yang membuat anak-anak kita menjadi melakukan kekerasan. Dia mendapatkan kekerasan, dia diem di rumah, tapi di luar dia lakukan. Jadi, bukan sekedar menonton, melihat, tapi ketika dia mendapatkan pengasuhan yang salah. Oke, kita sudah dapatkan penyebabnya kenapa anak melakukan kekerasan. Oh, ternyata anak itu tidak diprogram melakukan pelecehan seksual. Next ya, tetapi kitalah orang-orang di sekitarnya yang memberikan contoh-contoh yang akhirnya ditiru. Oleh karena itu, bagian yang penting kita melakukan pendidikan anti kekerasan pada anak. Next, inilah penjelasan kenapa memori itu, next, memori itu bukan hanya kognitif, bukan hanya skill, next ya, bukan hanya skill, memori itu banyak semua, semua yang dalam bentuk knowledge dalam bentuk skill, oke, next ya, boleh next, boleh next, boleh next, dulu, klik, klik-klik ya, next ya, oke, di next, di next ya, slide-nya, di next mas, slide-nya, oke, ini dia, teman-teman sekarang lihat, terima kasih, sebelumnya, 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 boleh sebelumnya, sebelumnya, Pak, sebelumnya, bukan sesudahnya, sebelumnya, satu lagi, sebelumnya, sebelumnya, yang, ini sesudah namanya, sebelumnya, slide sebelumnya, ini slide sesudahnya, ini slide sebelumnya, sebelumnya lagi, sebelumnya, satu slide, sebelum ini, ya, ini dia, Bapak, Ibu, sekalian, oke, ada kendala ya, Pak, maaf, teman-teman, lihat di sini, apa saja sih, yang disimpan di otak kita, bagaimana, cara menyimpannya, nanti, teman-teman bisa belajar sendiri, karena cukup panjang, menjelaskannya, tapi, tadi, sudah ada di depan, semua akan disimpan, di dalam otak kita, itu sebabnya, kita, memberikan pendidikan, dengan cara, yang didengar, dilihat, dialami, dirasakan, ditonton, semua, harus direncanakan dengan baik, dan itu, tidak ada, kekerasannya, next, kita lihat sekarang, ini penjelasan, neurosciennya, bagaimana, semua yang kita lihat itu, akan masuk ke dalam, long term memory, yang disebut dengan, encoding consolidation, jadi, itulah sebabnya, perlu berteman dengan orang baik, mendengarkan kata-kata baik saja, sebentar lagi, kita bulan Ramadan, adik-adik mahasiswa, kalau mau menjadi, pribadi yang suci, pribadi yang, kemudian bisa, melakukan, mencuci, apa yang ada di otaknya, menurut teori, 30 hari, kita melakukan, kebaikan terus-menerus, ikuti aja perintahnya, di dalam Islam, misalnya, berkata yang baik, baca Tadarus, ke masjid, sedekah, tidak mau, melakukan hal yang, tidak sampai selama 30 hari, kita bisa loh, mengeliminir, yang sudah tersimpan, di waktu kita, oke, oke, sekarang, kita lihat yang berikutnya, oke, sekarang kita lihat, bagaimana caranya, kita melakukan, pendidikan anti kekerasan, ingat, anak belajar, setiap detik, jadi, bukan hanya di kelas, dari mulai anak datang, sampai anak pulang, berarti kita rencanakan, supaya kita, menjaga, jangan sampai, kita melakukan, kekerasan pada anak, tidak tersenyum pada anak, marah-marah pada anak, tidak, tidak, melarang ini, melarang itu, oke, yang kedua, oke, anak belajar, setiap detik, dimanapun, dengan siapapun, artinya, mulai, cleaning service, mulai, si guru, kepala sekolah, orang tua, semua, harus, seiring, sejalan, oke, kemudian, di dalam pendidikan, kekerasan, kita penuhi itu, prasarat, learning, learning itu, baru bisa berhasil, kalau anaknya, cukup gizi, oke, coba mas, kita ke bawah dulu aja, ke gambar, ke bawah aja, biar lebih enak melihatnya, next ya, oke, nih, belajar itu, bagi anak, bagi kita juga, setiap detik, dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, berarti, kita menyiapkan, sebuah sekolah, yang standar, mulai dari, datang, menerima anak, sampai anak bermain, anak di dalam kelas, anak recalling, sampai anak pulang, semua, harus, dengan, standar, yang baik, termasuk, kita punya, standar, bagaimana, bekerja sama, dengan orang tua, supaya, orang tua, juga, mendidik, anaknya, di rumah, eh, karena itulah, next, SOP, menjadi, penting, nah, ini, SOP nya, nanti dilihat aja ya, semua ada SOP nya, tidak boleh, ada guru, favorit di sekolah, ayah dan ibu, tidak boleh, ibu lebih favorit, dari ayah, semua, harus sama, favoritnya, caranya, bagaimana, caranya, kita, seiring, selangkah, dengan SOP, atau, pos, bahasa, next lagi, oke, next lagi, kita lihat, nanti boleh dibaca ya, materinya, sudah diberikan, ini, apa, jenis dan contoh, tindakan, yang perlu dilakukan, untuk perlindungan, pada anak, dimana nih, perlindungannya, di, mulai dari, sarana fisik, sampai, fisikis anak, kita, kita, upayakan, dia, tidak mengalami, kekerasan, nah, nanti silahkan, dilihat ya, next, berarti, sekolahnya, rumahnya, harus, rumah yang, standar, punya, SOP, punya, tujuan, kita, jadi orang tua, harus, punya tujuan, mulai anak bangun, kita punya cara, membangunkannya, bicaranya, oke, semua pendidikan itu, kita siapkan dengan standar, dengan SOP, tapi ingat, meskipun standarnya, sudah siap, kitanya, sudah bagus, alat main, sudah kita tata, kalau anaknya, tidak siap, untuk belajar, tidak bisa, makanya, kita bikin, suasana, yang aman, happy, penuh cinta, sehingga, anak itu, kemudian, dalam kondisi, dopamin yang keluar, bukan yang kayak tadi, norepinephrine, oleh karena itulah, dia harus, cukup oksigen, makanya, anak suka main di luar, dia, kita pastikan dulu, sudah makan, atau minum, dan dia tidur, usahakan, jam 9 malam, kalau adik-adik, mau ilmu dari dosennya, tersimpan di memori, tidurnya, sebelum jam 10, kalau di atas itu, maka penyimpanan, ini akan hilang, makanya, kalau belajar, besok ujian, belajar sampai jam 3, besoknya hilang, karena, tidak disimpan di memori, oke, prasaratnya berikutnya, apa, anaknya merasa aman, disayang, makanya, kita punya SOP, dia datang, dipeluk, disalami, kita melihat ke dia, baru tuh bisa, kognitif, estimnya berjalan, prasaratnya penuhi dulu, makanya, kita khawatir, anak stunting, anak stunting, itu menyebabkan, dia tidak siap, untuk belajar, kita kasih metode, apapun, dia tidak siap, karena neurotransmitternya, yang tadi, yang tadi, yang ngebawa tadi, yang ada gambar sinap tadi, tidak dijalankan oleh otak, karena, tidak ada, gitu ya, neurotransmitternya, karena anaknya stunting, oleh karena itu, materi hari ini, yang stunting, dikaitkan dengan pendidikan, sangat pas sekali, oke, next, karena, kalau nanti jadi guru, dicek sama kita, anaknya sudah makan belum, prinsip pendidikan, yang berikutnya, jadi, kalau kita mau, anak-anaknya, tidak, tidak mendapatkan, pelecehan seksual, sebagai korban, dan tidak mau, mau menjadi pelaku, gitu ya, maka kita berikan pendidikan, pendidikannya itu, harus, anaknya itu, senang, bahagia mengikutinya, makanya, disiplin with love, oke, kemudian, kita pelajari, ada anak, di masa bayi, di masa toddler, di masa, pre-group, kindergarten, remaja, dewasa, semua ada tahapannya, jadi, tidak bisa, kita langsung, bisa, next, bisa ke atas langsung, semua ada tahapannya, seperti, tahapan fisik, gitu ya, nih, seperti tahapan fisik, ada tahapannya, jadi, kalau misalkan, kita mau, membuat anak itu, bisa bergantian, mainnya, pada usia, tiga tahun, kita tahu, oh, dia belum, belum mau bergantian, tapi, kita kasih terus modelkan, pada usia, tiga tahun, empat tahun, dia egocentris, maka, dia mau menang sendiri, tapi, kita punya cara, misalnya, ada anak, dorong-dorong meja, dorong-dorong temannya, maka, kita modelkan, teman, untuk disayang, nanti temannya, yang dibully, oleh temannya, kita akan ajarkan juga, kita boleh, menyampaikan, kepada teman, untuk, mengatakan, kita tidak aman, jadi, dari kecil, dia sudah kita kasih, kesempatan, untuk, tidak menjadi pelaku, sebaliknya, kalau jadi korban, tidak boleh, diam saja, tapi, caranya, non-direct teaching, oleh karena itu, nih, kapan-kapan, kalau mau workshop, nah, itu, lebih detail lagi, kita lihat di bawah ini, di sebuah standar, jadi, kalau di standar luar neksa, itu dia lengkap, kita next lihat, nih, standarnya, oke, next ya, oke, bagaimana sih, membangun hubungan, anak dengan, temannya, bagaimana, membangun hubungan, dengan orang dewasa, dengan keluarganya, dengan gurunya, jangan sampai nanti, dia enggak percaya, sama orang tuanya, lebih percaya, sama orang lain, karena tahapan ini, tidak kita berikan, kepada anak-anak, bayi, tidak boleh ditinggalkan, dalam radius, yang kita enggak, bisa dengar suaranya, itu membangun hubungan, sehingga nanti, dia, trust sama orang dewasa, orang dewasa, yang dia kenal, yang dia, anggap, baik, dengan orang dewasa, yang aneh-aneh itu, oke, itu dengan orang dewasa, sekarang bagaimana, next ya, dengan temannya, nih, kita baca nih, kalau yang dengan teman sebentar, bagaimana dia, kita kenalkan, dengan temannya, ini teman-teman, ini sebenarnya, materinya banyak, tapi, butuh ambil simpulannya aja, jadi, untuk sampai, ke tahap perkembangan, di usia 4, sampai 7 tahun, di 7 tahun, dia sudah bisa, menolak, kalau ada yang melakukan, bully, kalau ada yang melecehkan, seksual, kalau ada yang kasar, dia bisa menolak, jadi, sudah biasa, kalau ada pernyataan, anak-anak, misalnya seperti ini, ada anak bilang, gitu kan, aku, aku gak suka, diiminkan sama teman, oke, kamu bilang sama temanmu, kalau gak suka, tapi aku udah bilang, kalau udah bilang 3 kali, ya sudah, kamu tinggalkan teman, jadi nanti, dia gak jadi orang dewasa, jadi mahasiswa, mahasiswi, dia gak, gak mau ninggalin teman yang jelek, yang salah, karena gak mau nanti, jadi orang yang gak ditemani temannya, gak apa-apa, dari kecil, justru kita ajarin, anak-anak, untuk, berani, memberitahu teman yang salah, menolak temannya, itu dimana, diberkannya di sini, gini siap ini, nah ini tahapannya, next, nanti dibaca sendiri ya, atau nanti ada pertanyaan, oke, sekarang kita kembangkan, bagaimana dia paham, awal tentang bullying, kita kenalkan dengan anatomi tubuh, ada tulang di tubuh kita, coba kita pegang, gimana ya tulangnya, oh di dada kita ada tulang, di belakang tulang ada apa ya, oh ada organ penting kita, untuk kita bernafas, untuk kita pencernaan, saya kayak gitu, dibuka tuh anatomi, sehingga anak itu nanti, gak mau dibully, dan gak mau membuli, gitu ya teman-teman ya, next, oke, next, nah, begitu juga, bagaimana dia bisa mampu, menyelesaikan masalah, ini materi workshop, yang ini sebenarnya, tapi saya kasih pembukaannya, mana tahu nanti, teman-teman mau bikin workshop, jadi, bagaimana dia menyelesaikan masalah, anak-anak yang tidak terbiasa, diberi kesempatan menyelesaikan masalah, begitu menghadapi masalah, ikut aja, dikasih uang 2.000 rupiah, dia mau diperkuasa, cuma 2.000 rupiah, karena waktu kecil, kita membiarkan dia, kemudian dia tidak tahu, mana yang masalah bagi dia, gitu lah, ini kan harus dikenalkan, tahapannya, pengenalan masalah, ini dengan non-direct digit, jadi bukan di, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak dibangun, next ya, oke, next, kita next dulu, nah, bagaimana dia empati, dengan orang lain, teman-teman dosen, bisa baca nanti, tahapan-tahapannya, ini sebenarnya materi workshop, sengaja saya berikan, untuk dipelajari, dan nanti, jika memang kita bisa bikin workshop, kita bisa lebih teknis lagi, kalau ini kan baru sifatnya, wawasan, oke, kalau begitu, tibalah saatnya, saya menyampaikan, apa yang telah, kami lakukan, di lembaga PAUD kami, next, PAUD Quantum Kit, nanti boleh, yang magang ke sini, dari Gorontalo, nanti saya yang akan memberikan, oke, ini ada di, Pekan Baru, apa yang kami berikan, pertama, didik anak, sesuai pesan Allah, pesan Allah apa, tidak boleh berkata, tanpa alasan, tanpa dasar, berarti semua, yang dilakukan, bagaimana menerima anak, bagaimana memperlakukan anak, bagaimana membuat anak, kemudian, tidak mau dilecehkan, semua pakai ilmu, dan ilmunya itu, adalah, non-direct, tidak, diberitahukan, secara, larangan, dikte, gitu, tetapi, yang kita kembangkan, adalah, kemampuan, dan kesadarannya, dan kita paham, anak usia dini, itu tahapannya apa, oh, egocentris, oh, belum mau berbagi, oh, kalau mau menyampaikan, sesuatu, itu dengan fisik, jadi, dia mau ngasih tahu temannya, dengan tendangan, dengan kukulan, gitu, oke, dan kemudian, dia masih berpikir, satu arah, jadi, kalau ada pendidikan, bilang begini, kalau kamu, nggak melakukan ini, nanti kamu, masuk neraka, itu nggak masuk, di otak anak-anak, karena berpikirnya, baru satu arah, kalau kamu, nggak melakukan ini, nanti ibu, nggak sayang sama kamu, dia nggak bisa terima, itu, otaknya, makanya, tidak pakai, ancaman, maka apa yang dilakukan kami, di Kuantung Gate, pertama adalah, mengakses anak dulu, apakah anak ini, biasa melakukan kekerasan, apakah anak ini, biasa menerima kekerasan, di rumahnya, kami catat itu, setelah itu, kita cek, bagaimana sih, kemampuan dia, menendalikan diri, berbagi, dan seterusnya, itu dicatat, pakai webbing, yang di sebelah kanan itu, nah, dari itu, kemudian baru dibikin programnya, program untuk anak, program untuk keluarga, program untuk kita bermitra, bagaimana kalau ditemukan anak, mendapatkan kekerasan, kemana kita pergi, bagaimana kita kemudian, menghadapi anak tersebut, itu sudah kita siapkan, dengan kemitraan, termasuk kami punya, buku Sek Education, yang lebih tepatnya, sebenarnya, pendidikan kesehatan reproduksi, mengapa Allah, menciptakan tubuh, ada apa saja di tubuh, apa fungsinya, bagaimana merawatnya, siapa yang boleh memegangnya, kenapa orang lain, tidak boleh memegangnya, semua kita berikan, oke, demikian, pengalaman ini, semoga, tidak ada anak, yang menjadi korban, pelecehan seksual, tidak ada anak, yang menjadi pelaku, tidak ada mahasisri, yang mau, menjadi korban, karena kita, dari kecil, sudah mendidik, anak-anak itu, untuk berani, bilang tidak, berarti, jika ada saat ini, yang kemudian, dia sudah dewasa, tapi tidak berani, bilang tidak, untuk yang tidak aman, di tubuhnya, itu artinya, usianya, baru 4 tahun, untuk itulah, penting bagi kita, mendidik, anak-anak, keberhasilan pendidikan, menurutnya, rosayan, ketika seseorang, memegang kebenaran, menjalankan kebenaran, meskipun, di bawah tekanan, demikian, saya, Bundo Neti, terima kasih, silakan, kalau ada pertanyaan, kalau ada tanggapan, oh iya, saya lupa, apa tandanya, mahasiswa belajar, ada tiga tandanya, satu, bisa menyimpulkan, oke, atau, bisa bertanya, tiga, bisa menyampaikan, kasus, yang dialaminya, untuk itu, mohon dicatat, nomor handphone saya, di 0811, 0811, sembilannya, empat kali, jadi, 0811, sembilan, 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 empat kali, tiga, satu, tiga, silakan, yang hari ini, sudah belajar, bukti belajarnya, boleh pilih, di antara tiga, bisa menyimpulkan, atau, bertanya, atau, menyampaikan, kasus yang ditemukan, baik, kasus dirinya, ataupun, kasus orang lain, pada saat teman-teman, bikin itu, maka, sel otaknya, bekerja, dan, karena itulah, teman-teman, nanti jadi, awet muda, karena otaknya, bekerja, makanya, kalau ada tugas, dari dosennya, teman-teman, harus bahagia, Alhamdulillah, Prof Weni, ngasih tugas lagi, yang ketujuh, berarti ini, obat awet muda, ditunggu ya, jawabannya, boleh kesimpulan, boleh pertanyaan, boleh kasus, saya Bunda Neti, silakan, di situ sih, kalau ada yang mau bertanya, terima kasih, silakan, ada pertanyaan, atau tidak, kalau enggak ada pertanyaan, saya pindah, ke pesawat, kebetulan sampai bandara, tapi masih bisa, kalau mau ada pertanyaan, Prof Weni, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Halo, apakah ada pertanyaan, Halo, enggak kedengeran nih, maaf, apakah ada pertanyaan, ada, ada Prof, silakan, 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 ya silakan, yang mau bertanya, tapi jangan lupa, tetap ada yang, SMS WA ke saya ya, pertanyaannya, silakan, sudah ngomong-ngomong, Terima kasih 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 selamat menikmati sebentar lagi 5 menit lagi saya bacakan pertanyaannya ya sebentar ya saya masukin barang dulu ke X-ray selamat menikmati 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 berhenti selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. 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 dan anak-anak Indonesia berdepan. Jadi, yang dilakukan saat ini memang dipersiapkan untuk masing-masing produktif nanti. Seperti yang tadi dijelaskan berkaitan dengan para generasi alpha yang di tahun 2045 itu nanti bisa dipersiapkan untuk menjadi penerus pemimpin-pemimpin di Indonesia. Baik, untuk pemimpin-pemimpin waktu, saya menurutkan sedihannya Ibu untuk bisa memberikan sharing berkaitan dengan stakit ini dan mudah-mudahan mahasiswa bisa berdiskusi, banyak memberikan pertanyaan, atau mungkin coba-coba kasus yang bisa disampaikan sehingga bisa saling berkira. Ini itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 terima kasih 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 terima kasih